Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah wa mayyudlil falamadillah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qalallahu ta'ala fi kitabin al-kariim A'udhu billah inna syaudhanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qabdikum La'allakum tatta'kun al-ayah Rumah amabad Para Peserta jingga Maji Barang keluarga Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita Sama-sama mensyukuri Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini ni'mat iman Ni'mat islam dan juga ni'mat Kesempatan Dimana Allah masih memberikan Kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Bulan suci Ramadan di tahun 1442 hijriah tahun ini Mudah-mudahan Amal ibadah kita Baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh kita Nantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kutu ahsanah kita Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita semuanya Terus diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah Di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Iyumat kiamah nanti Amin amin Ya Rabbul Alamin Para peserta ngaji bareng keluarga Atau cingga Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh pemirsa Yang berbahagia Tema kita sangat menarik Apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan Kali ini Yaitu kita akan mencoba Untuk melihat seorang sosok sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam yang mulia Yaitu Abu Torhah al-Ansuri Ikhwadur Rahimahumullah Para peserta cingga yang dimuliakan Allah Para peribu surga yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita Belajar dan mempelajari Bagaimana sosok Kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sungguh kita akan menemukan Banyak energi Kita akan menemukan Banyak pelajaran Ataupun ibruh Yang bisa kita ambil Pada kehidupan Atau sisi-sisi kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak terkecuali adalah Abu Ansar al-Ansuri Yang memiliki nama asli Ataupun memiliki nama sesungguhnya adalah Zaid bin Sahel Tapi beliau lebih dikenal Beliau lebih di Atau lebih populer dengan nama Abu Ansar Atau Abu Tolhah al-Ansuri Para sejarawan Ya para sejarawan Islam Menuliskan Dalam beberapa kalimat Untuk mengenang Bagaimana keperibadian Beliau Abu Tolhah al-Ansuri Yaitu dengan kata-kata Aasha Abu Tolhah Hayatahu saw iman wa mujahidan Wama takadhalika saw iman mujahidan Jadi Abu Tolhah al-Ansuri ini Dikenal semasa hidupnya Yaitu gemar Ataupun senang berpuasa Tetapi dalam keadaan berpuasa pun Beliau juga dikenal Dengan kata-kata seorang mujahid Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh Di dalam menjalani hidupnya Di jalan Allah SWT Senang berpuasa Dan juga dikenal sebagai seorang mujahid Wama takadhalika saw iman wa mujahidan Bahkan beliau itu dituliskan oleh sejarah Bahwa kondisi beliau pada saat meninggal dunia Itu juga dalam keadaan berpuasa Dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan ikut serta Dengan anak-anaknya Berjihad di jalan Allah SWT Dalam satu peperangan di tengah laut Atau yang disebut dengan Huswadul Bahri Pada zaman Uthman bin Affan Padahal beliau sudah sepu Padahal beliau sudah tua Tetapi beliau tetap ingin bersama-sama dengan sahabat lain Bahkan dengan keluarganya, dengan anaknya Untuk berperang di jalan Allah SWT Walaupun sebagian besar anaknya melarang Karena kondisi yang sudah tua Kondisi yang sudah tidak muda lagi Tetapi beliau tetap semangat ikut Dan ternyata beliau di tengah perjalanan Mengalami sakit dan akhirnya beliau wafat Dan bahkan dalam sebuah riwayat Dikatakan beliau itu dikuburkan Dalam perjalanan di tengah-tengah laut Mencari pulau kecil Mencari pulau kecil untuk bisa kemudian dimakamkan di situ Kemudian beliau dikatakan Meninggalnya juga dalam keadaan berpuasa Dan juga dalam keadaan jihad di jalan Allah SWT Para perindu surga Yang dimuliakan Allah SWT Para peserta jingga, naji bareng Bersama keluarga, luar biasa Satu riwayat yang kita baca Dalam suar min khayat di sahabat Geografi kehidupan para sahabat Yang ditulis oleh Aduktur Abdurrahman Rokfat Al-Bahsyah Banyak mengisahkan sisi-sisi kehidupan beliau Abu Tolha Al-Ansori Di antaranya adalah Kisah cintanya Jadi Abu Tolha Al-Ansori ini Ceritanya mendengar Bukan kisah cinta zaman sekarang Tapi cintanya sahabat berbeda Ketika beliau ini mendengar Rumaiso Binti Milhan Al-Najariyah Atau yang dikenal dengan Umus Sulem Ini Abu Tolha mendengar Suaminya meninggal Dan Umus Sulem dalam keadaan Apa namanya Janda begitu Nah dalam satu riwayat Fa'azzama ala ayubaddiro ila khidbatihah Ada satu keinginan yang kuat Pada diri Abu Tolha Al-Ansori Atau Zaid bin Sahel Sebelum beliau itu masuk Islam Begitu Ada keinginan untuk melamar Ada keinginan untuk melamar Ar-Rumaiso Binti Milhan Al-Najariyah Atau yang lebih dikenal dengan kunyahnya Ataupun nama Lainnya dengan Umus Sulem Datang Berkeinginan untuk Melamar Umus Sulem Nah Ikhwati Rahimahullah Ternyata ada Satu hal yang sangat menarik Ketika Abu Tolha datang kepada Umus Sulem Pada Ar-Rumaiso Dan mengutarakan Keinginannya untuk Menikah Keinginannya untuk meminang Umus Sulem untuk menjadi istrinya Begitu Nah ternyata Disitu ada sebuah dialog yang menarik Dimana Satu kata-kata yang disampaikan oleh Umus Sulem Bahwasannya Dia sampaikan kepada Abu Tolha Enggak mungkin Saya menerima pinangan Anda Saya menerima Lamaran Anda Fa'antaro julun kafir Sementara Anda ini Masih dalam keadaan kafir Tidak beriman Tidak seperti saya Sudah menjadi seorang muslimah Begitu Lalu kemudian ada Seolah-olah ada tanggapan yang Berbeda dari Abu Tolha Begitu Seolah-olah Dia menganggap bahwa Umus Sulem menolaknya Padahal sebetulnya tidak Karena alasan Bidak agama saja Karena alasan Abu Tolha masih dalam keadaan kafir Sementara Umus Sulem Sudah menjadi seorang muslimah Begitu Kemudian Dia katakan Abu Tolha Dia mengatakan kepada Umus Sulem Kepada umus Sulem Apa yang membuatmu Anda itu menolak saya Kemudian dijawab oleh Umus Sulem Sebetulnya saya tidak menolak Tetapi Anda dalam keadaan Yang memiliki agama yang berbeda Dengan Dengan saya Kemudian dia menawarkan Abu Tolha menawarkan Zahab Menawarkan Mas ataupun Perak Sebagai maharnya Kemudian Ada satu kata-kata yang sangat Luar biasa yang disampaikan oleh Umus Sulem Di dalam sejarah dikatakan Wahai Abu Tolha Saya tidak ingin Ataupun saya tidak hanya Menghendaki itu Tetapi justru Yang Ingin saya Katakan kepada Anda Bahwa maharnya Anda Untuk saya Itu bukan emas Bukan perak Tetapi maharnya adalah Syahadat Engkau bersaksi Engkau bersyahadat Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Bahwasannya Muhammad adalah Utusan Allah SWT Dan saya akan jadikan Syahadat Anda itu Sebagai Mahar untuk Menikahi saya Begitu Itu kata-kata yang Sangat luar biasa Yang diungkapkan oleh Seorang Sahabiat Yaitu Umus Sulem Umus Sulem Ketika Dia menanggapi Ataupun keinginan Dari Sahabat Abu Tolha Untuk meminang dirinya Ya khatir rahimah Mullah Luar biasa sekali Ya Dan juga Kata-kata Ataupun Ujian-ujian Kata-kata seperti itu Yang Disampaikan oleh Umus Sulem Ini Agar yakin Betul Ya bahwa Siapa namanya Abu Tolha ini Ketika dia Menikah dengan dirinya Ya itu Bukan karena Seorang wanita Atau Karena Keinginannya Seorang Umus Sulem Saja Untuk mendapatkan Seorang Umus Sulem Saja Tidak Tetapi Umus Sulem Juga menguji lagi Dan menyampaikan Ya Sesuatu Kepada Abu Tolha Dengan Logika yang sangat Luar biasa Agar dia yakin Bahwa apa yang selama ini Dia sembah Apa yang selama ini Dia puja-puja Apa yang selama ini Dia Apa namanya Agungkan itu Adalah Hanya patung belakang Yang Tidak bisa memberikan Manfaat Dan juga tidak bisa Memberikan Bahaya kepada Siapapun Kemudian dia mengatakan Umus Sulem mengatakan Hei Abu Tolha Bukankah kamu tahu Bahwa Tuhan Yang selama ini Ya Yang selama ini Kamu sembah Yang selama ini Kamu puja Yang selama ini Kamu puji Dan kamu agungkan itu Adalah Berupa benda Yang tumbuh dari bumi Sebuah kayu Yang kemudian dibikin Menjadi patung Kemudian kamu sembah Sehari-hari Apakah kau tidak merasa Apa namanya Tidak merasa Malu Masa Patung Yang terbuat dari Kayu Yang terbuat Dari benda mati itu Kemudian kamu puja Dan kamu agungkan Dalam satu sisi Dan pada sisi yang lain Itu menjadi Kayu bakar Menjadi kayu bakar Apakah kamu tidak malu Dan apakah kamu tidak berpikir Bahwa sesungguhnya Ada Tuhan Yang sesungguhnya Yaitu Allah SWT Yang menciptakan Kayu yang menciptakan Dunia Dan seisinya ini Yang wajib disembah Dan wajib diagungkan Apakah kamu tidak malu Tuhan kamu itu disembah Tuhan kamu berasal dari Kayu Kemudian disembah Lalu kemudian Dalam satu sisi Dalam satu waktu yang Bersamaan juga Kayu tersebut Juga menjadi bahan bakar Ya Untuk menanak Makanan Ataupun Lain sebagainya Apakah kamu tidak malu Dengan hal yang semacam itu Lalu kemudian Dengan Apa namanya Mantapnya Dia bertanya Abu Talha Kepada Umusulim Oke lah Ya Saya sudah mengakui Dan saya sudah Apa namanya Memahami bahwa Apa yang selama ini Saya lakukan adalah Sesuatu yang Keliru Terus bagaimana Wakaifah Terus bagaimana Selanjutnya Saya ini Kemudian Umusulim Mengatakan Tantik di kalimat Al-Habdi Mata syahad Alla ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Oleh karena itu Sudah segera saja Wahai Abu Talha Kamu bersyahadat Ya Asyadu anna ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Akhirnya kemudian Abu Talha Itu Mengucapkan syahadat Di hadapan Umusulim Nah ini juga luar biasa Bahwa ternyata peran Ya seorang wanita Peran seorang perempuan itu Ketika Dia menjadi seorang mujahid Tidak menjadi penghalang Bagi dirinya Untuk Mengajak kepada Orang lain Ya untuk masuk Islam Untuk berbuat baik Beramal soleh Dan lain sebagainya Dan ini sekaligus Menunjukkan kepada kita Kaum Katakanlah kepada kaum perempuan Ya tidak perlu berkecil hati Ternyata Peran mereka sangat luar biasa Bahkan Bisa mengislamkan ya Bisa mengislamkan Saudara-saudaranya yang Belum masuk Islam Pada saat itu Dan untuk saat ini Tentu saja kita menganggap Bahwa peran itu masih ada Dan peran yang sangat besar Dan mulia ini tentu harus Menjadi support Bagi kita bersama Lalu kemudian Menikahlah Abu Tolha Dengan Umus Sulem Ikhwatu rahimu Para peserta jinggah Najibah Keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu ketika Setelah beliau Abu Tolha itu meninggal Ya Kemudian beliau itu dikenal sebagai Apa namanya Pejuang Yang sangat luar biasa Dan termasuk Ahad as-sab'in Alladina bay'a'u Rasulullah Termasuk salah satu dari 70 orang Yang berbe'at Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu dalam Bay'atul Aqubah Ya ini perjalanan Karir Ataupun perjalanan kehidupan Abu Tolha al-Aqubah Luar biasa Setelah beliau masuk Islam Beliau Apa namanya Bergabung dengan Rasulullah Bersama-sama dengan Rasulullah Berjuang Berjahat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan termasuk Orang yang berbe'at Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pada saat Bay'atul Aqubah Dan Dikenal Bahwa Abu Tolha itu Adalah orang yang selalu ikut Selalu ikut dalam peperangan Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan yang paling Katakan dikenal dalam sejarah itu Yang paling monumental itu adalah Ketika Rasulullah Apa namanya Menghadapi satu peperangan Yang disebut dengan Perang Uhud Dan beliau Abu Tolha itu Memiliki peran yang sangat luar biasa Menjadi tameng Ya tahu ya Tameng itu kan Dia di depan Rasulullah Untuk menghalang-halangi Ataupun menghadang Ketika misalnya ada musuh-musuh Yang akan menyerang Rasulullah Bahkan Menggunakan panah Kira-kira seperti itu Ada satu kalimat Yang pernah disampaikan oleh beliau Abu Tolha Kepada Rasulullah Nafsi Linafsi kalfida Wawajhi Liwajhi kalbiqa Warbiasa sekali Nafsi Linafsi kalbiqa Jadi Jiwaku ini Ya Akan menjadi taruhan Al-Fida Menjadi Tameng Untuk Melindungi jiwamu Wahai Rasulullah Wawajhi liwajhi kalbiqa Dan wajah saya ini Akan menjadi Tameng Akan menjadi pelindung Wajah engkau Ya Rasulullah Ya Karena dalam riwayatnya Memang Abu Tolha itu menjadi tameng Dalam perang uhud itu Ya Dalam perang uhud Dan kepiawaian beliau itu Luar biasa di dalam Memanah gitu Jadi Di samping menjadi tameng Bagi Rasulullah Dan Beliau Abu Tolha juga Menyerang musuh-musuhnya itu Dengan Apa namanya Dengan menggunakan Apa namanya Sihab Dengan menggunakan Anak panah Begitu Dan Itulah Bentuk daripada Kecintaan Abu Tolha Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang sangat luar biasa Apa namanya Kita lihat Pada masa Hidup beliau Yafatul Rahimahumullah Tentu saja Ada banyak sekali Kalimat-kalimat Yang pernah disampaikan Pernah diucapkan oleh Abu Tolha kepada Rasulullah Sebagai Bagian daripada Apa namanya Bagian daripada Kecintaan Abu Tolha kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan Inna nakhriduna nakhrik Wasadriduna sodrik Waju'il tuqidaka Jadi Apa namanya Leher saya itu Tidak seperti leher Engkau ya Rasulullah Kemudian Dada saya ini Tidak seperti dada Engkau ya Rasulullah Waju'il tuqidaka Dan aku jadikan ini semuanya Adalah untuk Melindungi Engkau wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ikhwatal iman Ikhwati rahimahumullah Para beserta Ngaji bareng bersama Keluarga yang dimuliakan Allah SWT Tidak hanya itu ternyata Kecintaan beliau Abu Tolha kepada Rasulullah Tidak hanya sekedar ditunjukkan Dengan Ikut perang dengan Rasulullah Bahkan menjadi tameng Di setiap peperangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi ada satu hal yang menarik juga Ternyata Bagaimana sifat ketermawanan Bagaimana sifat ketermawaman Yang dimiliki oleh Abu Tolha al-Ansur Ini sangat luar biasa Ya dalam suatu ketika Beliau beristirahat Di sebuah kebun Adalah kebun miliknya Di sebuah kebun Yang punya beliau Kebun yang rindang Kebun kurma Yang penuh dengan Buah kurma Dan sebagainya Beliau beristirahat di situ Dan melaksanakan sholat Melaksanakan sholat Ini ada hal yang menarik Ketika melaksanakan sholat itu Karena pohon-pohon itu rindang Kemudian banyak juga burung-burung Yang hinggap di pepohonan tersebut Kemudian dia menikmati Dalam keadaan sholat itu Dia menikmati Menikmati indahnya Icoan burung Menikmati Apa namanya Rindangnya pepohonan Dan yang sebagainya Sehingga Ketika dia sedang melaksanakan Ibadah sholat Tidak ingat Tidak ingat Sudah berapa rokaat Apakah dua rokaat Rokat ini Salatan Layadri Dia tidak tahu Karena Katakanlah lalai Katakanlah beliau itu lalai Karena Sangking asiknya mendengarkan Burung yang hinggap Burung yang berkecoh Hinggap di kebun Yang dimiliki oleh beliau Abu Tolhah Al-Ansuri ini Nah Akhirnya kemudian apa Ketika selesai Kemudian dia ingat Pada Rasulullah Dan akan mengadukan Beliau Istilahnya Wadul Kenapa ini sampai terjadi Dan ternyata Kicauan burung Kemudian indahnya Taman Maupun Bustan Ataupun Kebun yang dimiliki oleh beliau Yang sangat Rindang itu Ternyata bisa Melalaikan dirinya Ketika pada saat Melaksanakan sholat Sampai tidak ingat Beliau itu Apa namanya Sudah berapa rokaat Dia Melaksanakan ibadah sholatnya Karena sangking asik Mendengarkan Kicauan burung Dan juga Apa namanya Menikmati rindangnya Bustan yang dimiliki oleh Beliau Abu Tolhah Al-Ansuri Akhirnya apa Beliau menyampaikan Yang memberanikan diri Ya Abu Tolhah Memberanikan diri Menyampaikan kepada Rasulullah Dengan perkataannya Ishhad Ya Rasulullah Anni Ja'al Duhad Al-Bustan Sodaqotan Lillah Fadu' Wuhaytu Yuhib Allah Warasuluh Yang artinya Saksikanlah Wahai Rasulullah Inni Ja'al Duhad Al-Bustan Aku jadikan Kebun ini Sodaqotan Lillah Sedekah Saya sedekahkan Untuk Allah Dan untuk Rasulullah Fadu' Wuhaytu Yuhib Allah Warasul Dan silahkan Digunakan Untuk kepentingan Da'wah Digunakan Untuk kepentingan Allah dan Rasulnya Luar biasa Jadi Sisi beliau Bukan hanya Dari sisi Pemberani Memiliki sifat Keberanian Yang sangat luar biasa Menghadapi Musum-musum Allah Tapi beliau Juga memiliki Sifat Ketermawanan Yang sangat luar biasa Hanya dengan Apa namanya Beliau itu Lupa Berapa rokaat Ketika Sudah berapa rokaat Dia melaksanakan Ibadah sholat Di sebuah kebun Menikmati kebun Dan menikmati Kicuat burung-burung Yang ada di situ Kemudian Beliau merasanya Adalah satu kesalahan Beliau merasa Bahwa ini adalah Satu Hal yang Bisa melalaikan Dirinya Lalu kemudian Dengan Memberanikan diri Dia mengatakan Kepada Rasul Ya Rasulullah Aku sedekahkan Bustan ini Aku sedekahkan Kebun ini Untuk Allah Dan Rasulnya Dan silahkan Digunakan Untuk kepentingan Allah dan Rasulnya Ataupun kepentingan Da'wah Masya Allah Ikhwadul Iman Rahimahumullah Sebagaimana Yang tadi di awal Sudah saya sampaikan Bahwasannya Asya Abu Talha So'iman wa mujahidan Wa matagadalika So'iman wa mujahidan Kehidupan Abu Talha Dipenuhi dengan Berpuasa Dan juga Dipenuhi dengan Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai matinya beliau Wafatnya beliau Itu dalam keadaan Berpuasa Dan dalam keadaan Jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika Dan ini terjadi Pada zaman Uthman bin Affan Ya Kaum muslimin pada saat itu Azamu ala Waswatin fil bahri Ya Kaum muslimin berazam Untuk Ada Peperangan yang Kemudian itu Terjadi di tengah laut Katakan seperti itu Lalu kemudian Abu Talha Yang pada waktu itu Sudah termasuk Sepuh gitu Ikut bersiap-siap Ya Ikut bersiap-siap Sampai akhirnya Kemudian Anak-anaknya mengatakan Ya rahamu ka Allah Ya abana Sudahlah Allah pasti tahu Bahwa selama ini Engkau telah Berjuang bersama dengan Rasulullah Dan para sahabat lain Dan sekarang ini Sudah sepuh Biar kami saja yang berangkat Biar kami saja yang berangkat Ya Kemudian Dia mengatakan Kepada anak-anaknya Wahai anak-anakku Bukankah kita Ingat Dengan ayat Ingfiruh hifafan Watiqola Ingfiruh hifafan Watiqola Berangkatlah dalam Keadaan ringan Maupun dalam keadaan berat Nah jadi disini Tidak ada pengecualian Kata beliau Abu Talha Al-Ansori Tidak ada pengecualian Harus ada yang duduk-duduk Ataupun tidak berangkat Semuanya berangkat Walaupun saya dalam Keadaan Syuyuh Atau dalam keadaan Sudah tua Begitu Thumma ata illal huruj Thumma ata illal huruj Artinya Kemudian berangkatlah Abu Talha Al-Ansori Bersama dengan Kaum muslimin Dan anak-anaknya Dengan menggunakan Kapal Dengan menggunakan Perahu Tapi ternyata Kemudian di tengah Perjalanan Maridu Maradu Berjalanan Dan Faraba Beliau sakit Dan kemudian beliau Apa namanya Meninggal dunia Di tengah perjalanan Dan satu hal yang Sangat luar biasa Pada saat Rombongan Ataupun pasukan-pasukan Kaum muslimin ini Mencari Lahan Mencari pulau Kecil Untuk Memakamkan Atau menguburkan Sahabat Abu Talha Al-Ansori Ini Sampai memakan Waktu satu minggu Ya Tujuh hari Ya Tetapi Yang sangat luar biasa Dan sangat istimewa Yang Di Apa namanya Yang ada pada Abu Talha Al-Ansori Itu Artinya apa Artinya Jasad beliau itu Tidak berubah Jasad beliau itu Tidak Bau Jasad beliau itu Tidak berubah Ka'anahunaimun Seperti orang tidur saja Luar biasa Inilah Ikhwati Rahimah Saya kira Sosok Yang Sangat luar biasa Yang Menjadi teladan Bagi kita semuanya Dan kita saat ini Berada pada Bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala Melatih kita Untuk Berpuasa Dengan Puasa di bulan suci Ramadan Dan harapannya Ketika kita sudah keluar Daripada Bulan suci Ramadan Kita sudah Katakan juga Terbiasa Untuk melaksanakan Puasa 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 Sunnah Yang lainnya Baik itu Sibta min syawal 6 hari di bulan syawal Ataupun Yomul iznin wal khomis Hari sinian dan kamis Ataupun sunnah-sunnah puasa Yang lainnya Yang Itu juga Pernah dicontohkan oleh Sahabat mulia Abu Talha Al-Ansuri Selama 30 tahun Beliau terus Berpuasa Tetapi puasanya Juga tidak menghentikan Beliau untuk Senantiasa ikut Berjihad Bersama dengan Rasulullah Dan para sahabat Yang lain Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kalimat yang terakhir Yang disampaikan oleh Pengarah Buku Suar Min Khayat Sohabah Yaitu Biografi para sahabat Tidak ada Sebetulnya yang Membahayakan terhadap diri seseorang Walaupun dia jauh Walaupun dia jauh Daripada manusia Tetapi ketika dia dekat Dengan Allah Mada maqorib Amin Allah Ya azza wa jalla Tapi ketika dia dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Akan banyak Memberikan Jaminan Dan Keistimewaan Keistimewaan Walaupun dia Jauh dari sahabat Walaupun dia jauh Dari manusia Walaupun dia jauh Dari keluarga Tetapi selama hidupnya Dia senantiasa Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Wafatnya Walaupun dia tidak Didekat dengan keluarga Tetap saja Wafatnya adalah Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu sekalian Peserta Haji bareng Bersama keluarga Yang menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh sangat banyak Bentuk Ibruah Maupun pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Kehidupan Abu Tolkha Al-Ansuri Dari sejak awal Masuk Islam Sampai kemudian Hidup bersama Dengan Rasulullah Dan sampai Tuanya beliau Bersama dengan Keluarga Dan anak-anaknya Tetap berpuasa Dan juga tetap Berjihad Ikut berjihad Bersama dengan Kau muslimin Mudah-mudahan Sosok Abu Tolkha ini Yang kita Ceritakan Yang kita sampaikan Pada kesempatan Hari ini Bisa menginspirasi Dan bisa Memberikan support Dan dukungan Kepada kita semuanya Untuk terus berbuat baik Dan terus Menjalankan Apa namanya Perintah-perintah Allah SWT Sampai Akhir Hayat Dan hidup kita Demikian Yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Mohon maaf Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati